Sementara itu, Institut Tropical Disease Universitas Erlangia, Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap 171 sample whole genome sequencing COVID-19 di Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan para pasien COVID-19 di Jawa Timur, ditemukan sebanyak 114 orang terpapar COVID-19 varian BA5. Kasus BA5 terbanyak terjadi di kota Surabaya, yakni sebanyak 94 kasus. Tak hanya varian BA5, dari hasil pemeriksaan juga ditemukan adanya mutasi BA4, BA2, BA1, dan BA11529 di Jawa Timur. Rata-rata pasien COVID-19 yang terpapar varian baru bergejala ringan hingga sedang, karena sebagian besar pasien COVID-19 telah divaksinasi. Dosis kedua hingga booster, sehingga tidak semua pasien COVID-19 yang terpapar varian baru dirawat di rumah sakit. Untuk varian BA4, kita ketemukan ada 14, dan varian BA5 itu ada 114. Artinya memang BA4 sama BA5 adalah salah satu varian yang cukup dominan, yang kita temukan di Jawa Timur. Sedangkan untuk varian-varian lain, seperti BA1, BA2, itu sudah tidak terlalu banyak. Ya, BA2 ini ada yang cukup banyak, ini ada 37. Jadi, ya, berdasarkan varian-varian tersebut, memang pattern-nya kan seperti pattern varian yang turunan dari Omicron, di mana penyebarannya bisa lebih cepat, tapi gejalanya yang kita temukan di lapangan, gejalanya ringan atau tanpa gejala dominasi seperti itu. Terima kasih telah menonton!